Nitro 5 series selalu menjadi seri yang ditunggu-tunggu kaum gamer mainstream dari Acer tiap tahunnya. Kali ini, kami kedatangan satu lagi Nitro 5 AMD varian terhemat dengan Ryzen 5 6600H. Sedikit mengulang dari video lalu, Nitro 5 2022 adalah laptop gaming entry-level jagoan Acer yang meluncur bareng Predator Helios 300 yang juga udah kami buatkan videonya. Nitro tahun ini sama-sama udah dapat update body biar selaras. Bentuknya jadi lebih kotak, masih sama-sama gak tebel, body full polimer warna hitam yang secara konstruksi tipikal laptop di segmennya. Yang penting ada upgrade desain punggung. Yes, permukaan glossy ini jadi lebih fresh kan meski gak bertekstur. Tapi untuk aspek-aspek lain spesifikasi, sebenernya ya gak ada perubahan signifikan. Di segi layar, Acer tetap mempertahankan panel IPS Slim Bezel 15 inch 144Hz rasio 16 banding 9. Dan gak berusaha manjakin ke bawah juga karena Acer tau banyak gamer yang masih prefer rasio 16 banding 9. Dan yang perlu dicatat, warnanya juga masih sebatas 71% sRGB. Still mumpuni buat kaum gamer berkat support AMD FreeSync Premium. Namun katanya ada juga yang versi key HD 165Hz untuk SKU paling tinggi. Resolusi dan posisi webcam 720p so far sama-sama gak berubah. Sama kayak si Helios 300 percolokan dan exhaust terbagi di 3 sisi. Mulai ada 2 USB A3.2 Gen 1 di kanan yang salah satunya always on, lalu charging port, 1 USB 4 dengan support charging PD 100W serta DP, dan HDMI di belakang. Terus ada slot kembok, LAN port, 1 lagi USB A3.2 Gen 1, dan kombo audio jack di kiri. Wi-Fi, Wi-Fi 6E dong. Di sampel kami yang versi basic, Nitro 5 dipersenjatai AMD Ryzen 5 6600H, prosesor laptop penempor andalan terbaru tim merah, ditemani RTX 3050 95W. Ini kombinasi yang masih relevan untuk gaming casual masa kini, mengingat RAM 8GB bawaannya udah DDR5 dan kami tambahin 8GB lagi untuk pengetesan, disertai 2 slot M.2 NVMe, yang salah satunya udah keisi SSD PCI Gen 4 15GB, namun bracket untuk naruh drive 2.5 inch telah ditiadakan. Dengan cooling yang didesain untuk nampung up to Ryzen 7 dan RTX 3060, gak heran sih kalau performa stabil di berbagai skenario benchmark CPU, mulai dari Cinebench, Blender, hingga Premiere Pro. Dibanding Ryzen 5 5600H, kelihatan sih ada sedikit kenaikan performa, terutama untuk performa single core di luar upgrade IGP. Seperti yang udah disebut, RTX 3050 95W still sanggup untuk ngasih pengalaman gaming mainstream yang nyaman. Cyberpunk setting medium mampu ngasih average 70fps selama Nvidia DLSS nyala, XOTR rota kanan dapet 80an fps, belum lagi PUBG setting high yang mampu memaksimalkan refresh rate tinggi layar ini. Sistem cooling terdiri dari dual fan quad exhaust dengan intake atas bawah dan 2 heatpipe yang masing-masing melayani blok CPU dan GPU sekaligus semua VRM-nya. Dengan cooling sedemikian serius yang juga didesain buat mengakomodir hingga RTX 3060, gak heran kalau lolos stress test, namun suhu CPU actually sempat nyentuh 90-an di awal kerja beban berat dengan daya maksimal 55W. Overall sih, buat main game dan sebagainya, laptop ini relatif adem hingga permukaan keyboard pada fan speed 5500 RPM. Kipas gak perlu dimentokin sampe bising di 7 ribuan RPM by the way. Kira-kira begitu soal performa, di sisi penyemputan ada keyboard full size dengan backlit RGB 4 zona, ada tombol nitrosense, tombol power dan media button ada di atas numpad, terus di daya tombol panah nyaman. Ukuran dan feel touchpad pretty much gak berubah, begitu juga dengan kualitas dual speaker bawaan yang support DTSX Ultra. Daya tahan baterai buat playback video di mode battery saver adalah sekitar 6 jam. Normal untuk baterai gak sampe 60Wh, disertai adapter bawaan compact berukuran 180W. Acer Nitro 5 basically selalu jadi andalan buat siapapun yang minat laptop bimbing performa maksimal, cooling oke, gampang diupgrade, tapi gak bikin kantong jebol. Dengan adanya opsi tim biru dan tim merah terbaru, baik edisi Ryzen 5 RTX 3050 hingga Ryzen 7 RTX 3060, Acer telah memastikan bahwa semua orang bisa dapet opsi Nitro 5 sesuai preferensi. Jangan lupa disertai garansi service 3 tahun, 2 tahun untuk parts, dan 1 tahun Acer Priority Care plus Accidental Damage Protection. Tinggal semoga ya berikutnya ada opsi RTX 3050 Ryzen 5 yang pakai layar QHD 100% sRGB buat memuaskan para content creator tanpa menguras dompet dengan keras. Itu dulu untuk Nitro 5 Ryzen 5 2022 ini. Yang pasti jangan lupa like, share, dan subscribe. And as always, stay safe, stay healthy. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.